Pertanyaan selanjutnya datang dari Risma dari Pakalongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Bu Ya, saya mau nanya Apa hukumnya sholat bagi wanita setelah keguguran Usia kandungannya di bawah 3 bulan Terima kasih Bu Ya Seorang wanita Ini ada 2 bab yang harus dipahami oleh wanita Dan bagi kaum bapak yang tidak faham Kaum laki-laki yang tidak faham 2 bab ini Maka dia tidak boleh nikah Bab head dan nifas Ibu-ibu harus tahu bab head dan nifas Karena ibu-ibu pasti mengalami head atau ni Bapak-bapak yang tidak mengerti bab head dan nifas Tidak boleh nikah Kalau terpaksa masih mau nikah Maka wajib kulakan ilmu head, ilmu nifas Untuk diajarkan istri Tidak mau kulakan, kulakan Kok masih males itu suami Maka hendaknya dia mengundang guru Guru yang bisa mengajari istrinya ilmu head dan nifas Kalau mengundang guru tidak punya duit Istrinya suruh mondok Nasib mujumlu lagi Maka silakan sekarang belajar ilmu head Bagaimana tidak punya ilmu head Ya rusak semua ibadahnya Sama ilmu nifas Jadi kalau ada wanita keguguran Di dalam fikir syafi'i Dimasukkan bab orang nifas Definisi orang nifas adalah Dalam mata imam syafi'i adalah Seorang wanita yang mengeluarkan darah Setelah tuntasnya kelahiran bayi Atau bakal bayi Sebelum berlalu 15 hari Dari saat kelahiran Saya ulang Seorang wanita Yang setelah Wanita mengeluarkan darah Setelah tuntasnya Kelahiran bayi Atau bakal bayi Sebelum berlalu 15 hari Lihat Mengeluarkan darah Nifas Setelah nifas maka tidak boleh sholat nanti Mengeluarkan darah Darahnya kapan? Setelah tuntas kelahiran Kalau kelahirannya belum tuntas Belum dianggap nifas Misalnya apa? Bayi lahir Tak tanya kata dokter Masih ada 6 lagi di dalamnya bu Belum tuntas Kalau belum tuntas tidak? Belum dianggap nifas Karena belum tuntas Setelah Seorang darah keluar Setelah tuntas kelahiran Bayi Jelas bayi Yang weh Atau bakal bayi Apa bakal bayi? Keguh Jadi keguguran bisa dihukumi sebagai ini Kapan darah keluar? Sebelum berlalu 15 hari Dari saat kelahiran Jika habis keguguran Atau habis kelahiran Bersih tidak ada darah Tak tanya baru keluar darah Setelah 15 hari Tidak ada nifas di sini Langsung masuk wilayah head Tapi darahnya keluar adalah Di masa Sebelum berlalu 15 hari Misalnya Habis melahirkan keluar darah Berarti darahnya nih Atau seminggu setelah Melahirkan keluar darah Masih dianggap nifas? Masih Karena belum 15 hari Setelah melahirkan Tidak keluar darah Di hari 10 keluar darah Dianggap nih 14 hari dianggap 16 hari? Baru keluar 16 hari Kemudian Berapa lama sih nifas itu Darah ditung Nifas itu adalah Paling sedikitnya Setetes Jadi seorang wanita Habis melahirkan Kemudian ada setetes darah Maka itu nifas Jika sudah berhenti Maka dia boleh mandi Kemudian melakukan sholat Jika masih keluar darah lagi Ditunggu Bisa 10 hari baru berhenti Bisa 15 berhenti Umumnya 40 hari Kalimat umumnya 40 hari Jangan salah Sebagian wanita Dan sering bahasanya Bapak-bapak Wah belum 40 hari ya Bukan nifas harus 40 hari Tidak Ini kesalahan Nifas bisa 10 hari loh ya Kok menjadi umum Belum 40 hari Sampai ibu-ibu Belum 40 hari Bukan Jadi bisa saja Darah berhenti 10 hari Setelah berhenti Selesai usia nifas Masa nifas Umumnya 40 hari 40 hari masih keluar darah Ditunggu sampai 60 hari Baru nanti masuk wilayah Istihadah nifas Ini babnya beda Kita ada yang pikir praktis Hed dan nifas Tidak lama Kalau kursus-kursus 30 menit urusan Hed 30 menit urusan nifas Sampai istihadahnya nanti Ada waktu singkat Baik selesai Jadi untuk memberikan jawaban Bahasanya Seorang wanita yang keguguran Jika setelah keguguran Mengeluarkan darah Sebelum melewat 15 hari Maksudnya habis keguguran Sehari langsung keluar darah Maka darah itu disebut Sebagai darah nifas Dan dia tidak boleh sholat Kecuali sudah berhenti darahnya Setelah berhenti darahnya Mandi Setelah mandi Setelah itu apa? Sholat Tapi selagi belum berhenti darah Maka dianggap sebagai nifas Karena dia telah Dia telah melahirkan Bakal bayi Biarpun bukan bayi Bakal bayi Bisa dianggap nifas Ada tambahnya Darah yang keluar Setelah tuntasnya Kelahiran Bayi Atau bakal bayi Dengan cara normal Atau tidak Masuk apa ini namanya? Sesar Sebelum berlalu 15 hari Ini adalah insya Allah Pembahasan masalah nifas Ada Insya Allah Yang mau nikah kursus Bapak-bapak harus kursus Imunifah-imunifah Kalau tidak Nanti saya buka Pesantaran ibu-ibu Tinggalkan suamimu Mondok sesaat Karena suamimu Tidak mau belajar Insya Allah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya